Hai Hai Selamat datang di Dina Chagi class of Clans Saya akan membagikan video-video class of Clans saya untuk kalian Dan di video kali ini saya akan mereview warlock dari Clans saya Nescafe class level 11 dengan 50 anggota full kita lock perang Nescafe melawan Royal Blood dengan bintang 70 dan 56 kemenangan untuk Clans saya kita lihat kita lihat ini ini adalah musuh ini punya saya punya saya diserang nggak rata sih dapat bintang 2 ini dari 1 sampai 25 lumayan dapat 70 bintang Oke saya akan mengembagikan dua kali serangan saya untuk kalian saya menggunakan bowler dan healer bowler punya 21 healer 6 wizzet 4 ballbreaker 5 ini dia serangan pertama saya menyerang nomor 2 tim lawan biasanya saya saat gunakan bowler membagi serangan saya menjadi tiga kelompok sudut-sudut tengah setiap sudut saya setiap kelompok saya kasih 7-2 healer sama kocok atas 7-2 healer dan di tengah sudut saya keluar semua pada sawak NS hungry favorit Berjanji kita jalankan saya akan sebut sahaja aku keluar lograker balon Openisme dia VANDI YOHU dan kehilangan tutupnya SAF MARSH DENGYAT masuk sejak mendalam pada Prolossel saya akan buat praim untuk memperceput kurang ke dalam sih untuk mengancurkan TH tumpuk-tumpuk di tengah spellnya untuk mengancurkan TH dan CC musuhnya sudah hancur tonolnya sangat keras busnya ini motor-motor dapat bintang 250 persen asap win di tengah sedikit lagi tewas masih asap winnya tinggal polong wisat dan bowler di pojoknya kolomnya mati habis bisa juga habis tersisa bola dua sudah 60% nggak bisa rata ini paling cuma nambah persentase persenat saja oke sedikit lagi bowler bowler yang masih level 1 ini belum kuat kalau sudah Max lumayan masih rata ah 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 healernya mati bowler tinggal mati sudah dan itulah serangan pertama saya menyerang nomor dua klien musuh mendapatkan dua bintang dan 64% lumayan lah bantu-bantu klien menang oke itu adalah serangan pertama saya dan satu lagi ini serangan terakhir saya serangan keduan kedua ini menyerang nomor tiga saya turun satu dari nomor dua menyerang nomor tiga sama menggunakan bowler healer dan healer dan healer saya juga sama dengan triknya tekniknya masih menggunakan sudut-sudut dibagi tujuh dan tujuh tengah saya gempa untuk memberikan jalan masuk untuk menghancurkan tonho nomor tiga ini level TH10 expo nya udah merah-merah kayak pinggiran koreng Hai sudut-sudut bawler tujuh healer tujuh nah sama kayak sama pertama tadi kolom keluar wizzat keluar wizzat keluar pariang king atau queen bowler keluar ini sisi musim yang merepotkan ini minggir semua ini burunya nggak bisa masuk ke dalam lintir karena besnya ini kotak-kotak lebar empat puluh empat puluh sembilan lima puluh persen dapat bintang satu sudah lumayan wah ini gagal kota lagi ini bintang dua tinggal archer queen healer bowler sementara archer queennya membersihkan pinggiran ini bowlernya enak-enakan lemparin TH untuk mencurin TH archer queen sangat kuat ini untuk menambah persentase tambahin healer di belakangnya nge-tower nembak ini mempan nyawanya tuh lihat masih banyak-banyak tambah itu kalah tambah bisa tinggal bowler sama healer wuuhuhu sketon untung masih bisa dimatiin tanggung sisa bowler satu 62 persen sedikit lagi hancur satu lagi oke bintang 2 63 persen musuh inferno matilah hancur 63 persen 2 bintang lumayan tambah-tambah bintang itu adalah 2 kali serangan saya dan saya juga akan memperlihatkan B saya yang diserang lawan tapi masih bintang 2 sama gak apa-apalah yang penting gak bintang 3 meskipun saya sama ini dah ini adalah base saya base wari saya gerumbul-gerumbul di tengah base saya diserang menggunakan goviva kolom wizard yang mencabukkan parkrin sama bola supaya gempa jalan masuk untuk parkrin golem-golem di pinggir-pinggir buka jalan sebagai tandem tank barisan pertama untuk mengatisipasi fun untuk power dan canon akun lag masuk sudah masuk direct sudah saya sama pinggir-pinggir hanya hentunya 50% bintang 2 ini akhirnya di pinggiran kasihan sendiri kalau dia ini baru dia mungkin langsung menanggu temennya dan disini oh hancur semua wizardnya hilang oh penang jain bom double di paling boncok ini saya kasih jain bom double tinggal golem 2 bollernya dengan satu hmm jiden teslanya didemparin batu ini atas kuen masih oh mati ases serpinnya juga tinggal golem kecil-kecil sudah pecah karena tertembak kasihan diserang banyak serangan barang-barang mati habis tinggal sisa wah sisa mana ini hmm apa mana ini oh masih ada di pojok hmm bojok-bojok hmm 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 sama ini juga bojok-bojok hmm pojok kan gak kena ident tesla aduh aduh bintang 2 74% lumayan lumayan sih kalau untuk terakhir-terakhir gini untuk penambahan persentase kalau 49% ada art persisa ini kan lumayan bisa 50% dan teantul bisa dapat rindang 2 jadi sangat berfungsi sekali ini art terakhir ini lumayan menambah persentase dari 74 sampai waktunya gak sampai habis 74% bintang 2 masih belum menemukan formula base baru untuk war jadi sementara saya menggunakan ini dulu oke itulah review dari saya clan miscafe melawan royal lord 70 bintang melawan 56 kemenangan di clan saya dan hasil war saya gajian 1.252.500 untuk gold dan elixir sama 1.252.500 dan untuk dark elixir 6.675 lumayan buat nambah-nambah oke sekian dari saya apabila kalian menyokai video ini jangan lupa subscribe dan share klik like dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat dunia akhirat oke sampai jumpa bertemu di video selanjutnya terima kasih dan bye bye